Bagaimana hukum menyelonjurkan kaki ke arah Qibla jawab di perinci Jika dalam keadaan tidur maka itu termasuk salah satu cara tidur yang disunnahkan sebetulnya Jadi malah sunnahnya itu orang itu kalau tidur itu kakinya itu malah diarahkan ke keblat Karena berarti dia itu menghadap keblat terus Menghadap keblat terus Jika dalam keadaan duduk tapi kalau dia nanti tidurnya miring ya bagusnya miring kanan terus menghadap keblat Kalau tidurnya terlentang itu malah selonjurkan ke arah keblat Jika dalam keadaan duduk di dalam sholat Duduk di dalam sholat Hukumnya makroh jika tidak ada uldur Keadaan duduk dalam sholat hukumnya makroh jika tidak ada uldur Bahanya dia itu pengen sholat dengan duduk gitu Sambil menyelesaikan kaki ke depan Itu hukumnya makroh Kecuali kalau kakinya memang tidak bisa ditekuk Makanya dia selesai Karena sakit Jika dalam keadaan duduk di luar sholat Hukumnya tidak makroh Kalau di luar sholat hukumnya tidak makroh Tidak apa-apa Tidak tidur Sama saja Makanya yang dipraktekan dalam Apa itu Da'wah itu Tidak boleh selonjurkan kaki ke arah keblat Itu sebetulnya itu madhab Hanafi Itu kalau madhab syafi'i malah sunnah sebetulnya Sunnah Sunnah kalau kita itu terlentang Kemudian diluruskan lakinya ke arah keblat Nah itu tidur yang seperti itu Apalagi kalau nanti kasih bantal yang agak tinggi Nah itu sudah kayak orang sholat Sholat pun begitu juga boleh Sholatnya orang duduk Orang tidur Sekarang Ya ada lagi ada beberapa sebetulnya termasuk ikomah Ikomah ketika mau sholat itu Yang itu itu bukan Hanafi tidak pula syafi'i itu Disuruh berdiri dulu Terus diluruskan sofnya Sof-sof Baru itu Terus baru Allah ibar Allah ibarat Iqomah Itu di Hanafi juga tidak ada Disyafi'i apa lagi Itu tidak ada lagi Itu di mana adanya itu Itu di Tidak mengerti itu Itu dari mana itu aslinya itu Ya mungkin kebiasaan itu saja Sunnahnya itu Ketika iqomah itu Kemarin sudah dibaca kan ya Ketika iqomah itu Ditunggu dulu Sampai selesai iqomah Baru berdiri Setelah berdiri Imam meluruskan sof Saw 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 Baru Agak iqomah Tidak ada seperti itu Saw Saw Itu setelah iqomah Terus semua orang berdiri Terus baru Saw Saw Allah Akbar Takbiratul ikhram Gitu loh Sudah Saw 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 Sof 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 Itu tidak ada yang seperti itu Itu Matab mana Jadi iqomah itu didengarkan baik-baik Selesai iqomah berdiri Kemudian Baru ditata sof Imamnya juga ikut nata Luruskan sof Luruskan sof Kalau masih menata sof Sedang menalam Kegiatan untuk persiapan Solat Tapi kalau Duduknya itu sudah Sudah siap-siap Untuk solat Ketika berdiri Ya cepat saja Nata sof Itu tidak mudah Tidak susah Sof Selesai Tsote Ten sejumat Luruskan Selesai 13 is ops TerCon Selesai Selesai Selesai